Sementara itu memiliki seorang tenaga kesehatan di Puskesmas, Jaya, Kiri, Lembang, Kabupaten Manumbara terpapar COVID-19. Usai mengantar pasien corona ke rumah sakit rujukan COVID-19 di kawasan Cikalongwetan. Tidak ingin terulang kedua kalinya dan menularkan ke isri dan buah hatinya, tenaga kesehatan tersebut pun memperketat protokol kesehatan saat bekerja dan di rumah. Sebagai garda terdepan di pandemi COVID-19, tenaga kesehatan sangat rentan meski sudah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Bagai petir di siang hari, virus corona juga dirasakan Rosedin, tenaga kesehatan di Puskesmas, Jaya, Kiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rosedin menceritakan gejala yang dirasakannya usai mengantar pasien corona ke rumah sakit rujukan COVID-19 di kawasan Cikalongwetan. Rosedin mengaku mengalami gejala mulai dari demam hingga indera penciumannya tidak normal. Rosedin sempat panik mengetahui dirinya positif corona. Terlebih harus menularkan ke istri tercintanya dan buah hatinya yang baru berusia 5 bulan. Setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, Rosedin mendonorkan plasma darahnya untuk pasien COVID-19. Rosedin pun membagikan tips untuk masyarakat di situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Hampir seminggu saya tidak merasakan indera penciuman sama indera penciuman. Jadi hampir makan pun tidak terasa apapun. Tidak menyium bau-bau apapun. Untuk masyarakat yang ada di luar sana, yang pertama itu kita terapkan 3M. Yang pertama itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan tak lupa memakai masker. Itu jangan sampai gendor. Itu yang paling utama kita terapkan di masa pandemi yang kita jalani saat ini. Bukan gitu ya? Yang saya rasakan itu pertama panik, otomatis kita sebagai tenaga medis juga pasti panik. Jadi dengan bahwa kita terkena virus corona itu sendiri. Tugas Rosedin dan tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih berat saat libur Natal dan Tahun Baru di depan mata. Di tengah penularan COVID-19 yang semakin buruk, kondisi ini diperparah dengan ditambah lembang menjadi destinasi wisatawan menghabiskan waktu libur bersama.